selamat menikmati cerita kita di Ramadan penuh cerita ya udah di hari ke-27 ya Ida ya udah banyak banget sih sebenarnya karena setiap hari kita punya cerita-cerita yang menarik yang kita sharing untuk pemirsa di rumah dan saya yakin nih pemirsa juga udah pantingin kita ya dari tadi ya untuk menungguin Ramadan penuh cerita hadir-hadir ini dengan siapa ya iya hari ini dengan Ida dan juga ada Balkis gitu sama seperti biasa juga sih pemirsa kita akan cerita banyak soal kegiatan di luar Ramadan manfaat di bulan Ramadan tapi hari ini sedikit spesial gitu ya karena disamakan juga sih dengan spesialnya bulan suci Ramadan itu apa sih tema yang mau kita angkat hari ini? hari ini kita akan bahas ya karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa ini adalah kesempatan kita untuk memohon ampunan di bulan yang berkah ini nah jadi itu tema kita hari ini saya yakin sih juga sebenarnya Balkis ya pemirsa di rumah dari puasa pertama sampai hari ini tuh harapannya pasti adalah gimana caranya di bulan suci Ramadan ini mendapatkan berkah yang luar biasa dan mendapatkan ampunan dari segala dosa yang sudah dilakukan mungkin setahun belakang gitu ya bahkan sebenarnya mungkin bisa dihapuskan tidak hanya setahun belakang gitu jadi ada beberapa tahun mungkin ada memohon ampunan juga di bulan Ramadan kali ini juga Ida ya memang bahas tentang Ramadan di bulan Ramadan ini penuh cerita kita ini adalah kesempatan kita untuk bisa saling sharing juga ya nah ngomongin tentang cerita-cerita Ida sebelum kita bahas lebih dalam lagi nih tentang gimana sih kita untuk melakukan berbagai ibadah nah kalau dari Ida sendiri ibadah apa aja sih yang paling istimewa untuk dilaksanakan di bulan Ramadan ini selain puasa iya puasa kan udah wajib iya wajib jadi ya selama ini memang harapannya kayak di awal kemarin mungkin Pak Mirsa masih ingat aku bilang apa sih targetnya di bulan suci Ramadan kali ini targetnya adalah ya pasti banyak-banyak minta ampun sama Allah dengan melakukan banyak ibadah gitu ya salah satunya adalah membaca ayat suci Al-Quran gitu ya yang targetnya hatam insyaallah sedikit lagi ya sedikit lagi insyaallah hatam dan juga kemarin targetnya adalah hatamnya tidak hanya membaca Al-Quran Arabnya aja tapi latinnya juga ya jadi tahu arti dari apa yang sudah kita baca selama ini gitu jadi kan maunya itu memang setiap tahun ada peningkatan gitu kan dari segi ibadah kita gitu ya harapannya targetnya tercapai lah gitu ya karena kalau bicara soal ibadah itu kan kita harus punya komitmen dan konsisten ngelakuinnya bener gak sih Balki? nah kalau bicara tentang komitmen dan konsisten nih Ida memang Ida mau hatam Quran di tahun ini di bulan Ramadhan kali ini berapa kali? biasanya kan banyak orang satu hari satu juz ya one day one juz ya kalau dari Ida sendiri ada gak sih cara khusus mungkin hari ini mau lima kali? gak tahu ya itu bisa kejadian gak ya kalau lima kali kayaknya wah gitu ini aja satu karena tadi targetnya adalah bacanya Arab dan Latinnya ya insya Allah satu gitu ya jadi dua-dua itu hatam gitu nah tapi kan ini kaitannya dengan tema kita hari ini kalau kita banyak beribadah artinya kan kita mendekatkan diri kepada Allah SWT di bulan suci Ramadhan ini yang penuh berkah ya artinya harapannya ampunan dari segala dosa tadi kan dikaburkan sama Allah SWT karena kan spesialnya ini karena dia hari-hari terakhir gitu ya apalagi kan itu Aida yang namanya malam Laylatul Kadar Laylatul Kadar gitu ya itu biasanya 10 malam terakhir ya kira-kira sudah ada gak sih yang merasakan malam Laylatul Kadar ini kan kita puasa ke-27 gitu ya tinggal menghitung mungkin 3 atau 2 hari lagi ya menjelang hari raya Idul Fitri artinya mungkin ada yang sudah merasakan mungkin ya kita sih gak tahu ya katanya kalau apa katanya itu di hari-hari ganjil di 10 hari terakhir gitu kan apalagi di 10 hari terakhir itu malam Laylatul Kadar itu kan juga spesialnya malam turunnya Al-Quran gitu kan Jujur Al-Quran ya jadi kita memang gak bisa pastikan di hari yang mana gitu kan hanya orang-orang yang spesial juga yang bisa merasakan bahwa ini adalah malam Laylatul Kadar tapi pengen ya pengen banget jadi orang spesial di bulan Ramadan kali ini gitu ya tapi harus dengan ibadah yang luar biasa juga kita lakukan gitu ya ya udah pasti gitu ya karena tadi kalau bicara soal ibadah ibadah kita sudah baik gitu ya tentu Allah SWT juga semakin dekat dengan kita kita akan memberikan kemudahan juga dalam melaksanakan ibadah itu sendiri gitu karena kan kadang-kadang ya bahkan kita kan kayak ngerasa kok ibadah kita kadang naik kadang turun nah ternyata memang seperti itu iman itu bisa bergoyang-goyang ibadah terombak-ambi bergoyang jadi kalau kita tadi gak konsisten kita gak komit sama apa yang sudah kita ingin capai itu ya itu dia jadinya istilahnya kita kan dibolak-balik yang sedang menjalankan kapal jadi banyak ombaknya jadi makanya harus kita benar-benar bisa sampai ke tujuannya walaupun banyak rintangan memang kalau ngomongin rintangan nih sebelum kita bahas lagi malam-malam terkadar itu seperti apa? Kalau dari ide sendiri ada nggak sih apa aja rintangan? Ini kan udah puasa ke-27 ya? Iya, udah banyak banget ngelewatin rintangan. Tapi emang rintangan terbesar adalah ketika kita menjadi orang yang punya tanggung jawab banyak. Dan kita memprioritaskan ibadah atau tidak. Karena kan kalau saya nih baliknya sebetulan jadi seorang ibu, tantangannya adalah anak-anak yang masih kecil-kecil ini. Mungkin akhirnya jadi capek gitu ya. Kesabaran yang tadinya nggak ada setipis tisu malah gitu ya. Lebih tipis lagi. Kulit bawang katanya. Jadi kayaknya rintangan itu berat tapi gimana ya caranya kita bisa ngelewatin itu semua dengan baik gitu. Ya Alhamdulillah memang sampai hari ini di puasa yang ke-27 ya sedikit-sedikit yang kemarin sedikit kalau misalnya marah gitu ya. Cepat gitu kesulutnya gitu ya. Kalau sekarang udah mulai lebih sabar ya. Astagfirullah gitu ya. Jadi kata-kata astagfirullah itu dekat banget gitu ya. Nggak tahu sih antara udah sabar atau lemes ya. Udah puasa terus gitu ya. Wah. Ngomongin lagi tentang malam Laylatul Kadar ya Ida. Sebenarnya malam Laylatul Kadar ini kan malam memohon ampunan gitu ya. Kita berharap bisa dosa-dosa kita terampuni gitu. Nah kira-kira tahu nggak sih di malam Laylatul Kadar itu berapa tahun diampuni dosanya. Ya ini kan malam Laylatul Kadar itu kan malam seribu seribu bulan ya. Artinya tuh dia tuh sangat luar biasa. Kalau kita bisa mendapatkan malam itu kita termasuk orang-orang yang terpilih. gitu kan. Makanya kayaknya untuk mendapatkan itu tantangan itu tadi Balkis. Harus dilewati gitu. Harus benar-benar kita bisa menjadi orang mutakin ya. Orang yang bertakut kepada Allah SWT gitu. Nah cara mencapainya sih setiap orang berbeda-beda. Tapi tentu di jalur yang sama. Masakan ibadah yang wajib ditambah dengan yang sunnahnya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kan setiap amalan ibadah yang kita lakukan itu kan pahalanya berlipat ganda. Nah tau gak sih Ida jadi Balkis kan baca-baca nih terkait dengan malam Lelatur Kadar ini ternyata siapa yang mendapatkan malam Lelatur Kadar ini dosanya akan terampuni 83 tahun 4 bulan dan beberapa hari. Ada sekitar 20 hari gitu. Jadi 83 tahun aja artinya mungkin umur manusia gak nyampe segitu ya. Makanya spesial banget tuh malam Lelatur Kadar. Betul, betul. Ya Allah mudah-mudahan nih di 10 hari terakhir ini kita bisa mendapatkan itu ya Balkis ya. Karena keutama yang sedih sangat luar biasa kalau kita mencapainya bisa menghapus 83 tahun. Masya Allah. Luar biasa. Berarti yang sekarang dan masa depan kalau kita udah aman gitu ya. Kalau mendapatkan malam Lelatur Kadar. tapi tetap harus walaupun tidak mendapatkan malam Lelatur Kadar tetap terus berusaha agar 30 hari di bulan Ramadan ini bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Iya benar. Tapi nih pasti penasaran ya kan ini Lelatur Kadar ini kan spesial banget. Iya. Gitu kan ya. Tentu pasti ada cara dong untuk mendapatkan. Tadi lagi baca-baca itu tuh. Jadi kan disini tuh ada dikasih tahu seperti apa sih amalan yang perlu kita lakukan pada saat ingin mendapatkan malam Lelatur Kadar. Masya Allah. Yang pertama. Mungkin langsung catat aja pemirsa Ramadan penuh cerita. Jadi kita sambil sharing-sharing catat nih bukunya langsung ada di depan. Iya benar-benar. Jadi amalan itu perlu kita lakukan tapi memang gak bisa wah hari ini mau laku ini-ini deh semuanya. Di malam hari ini ya 27 baru melakukan gimana ya. Ya tapi gak tahu ya Baris. Ya mana tahu memang kuasa Allah ya. Itu kan semuanya kandah Allah SWT yang memilih orang-orang yang mungkin saat di hari-hari terakhir itu sudah benar-benar dari hati yang paling dalam melaksanakan ibadah sebaik-baiknya dan berserah kepada Allah. Kan Allah yang berkandah oh ini orang-orang terpilih gitu kan. Orang yang akan diampuni dosanya gitu. Jadi gak ada kesempatan yang sia-sia gitu ya. Semua orang punya kesempatan meskipun di detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir ya. Jadi maksudnya gak sia-sia juga jadi untuk melakukan amalan di malam Laylatul Kadar ini 10 malam terakhir ini ada 3 malam lagi gitu ya bisa kita lakukan. Kalau kemarin di 7 malam terakhir itu gak sempat kaya mulai nah itulah dilakukan kaya mulai. Malam ini mulai malam ini bergadanglah gitu ya untuk mendapatkan amalan. Tapi bergadangnya ngapain? Bergadangnya tentunya beribadah. Iya gak sih? Jangan scroll yang lain gitu ya. Reels atau apa gitu. Malah ngeceknya apa home decor ya. Home decor besok soalnya mau ngedekor rumah nih. Berapa kali kan soalnya udah mau lebaran gitu ya. Jangan. Jangan sampai mengarah ke situ ya. Memang kan kita kan terus dibolak-balikan gitu ya. Rencananya mau beribadah tapi malahan belok. Jadi benar-benar harus konsisten ya. Karena tadi kan mau mendapatkan yang spesial ya. Pasti usahanya juga harus benar-benar ini Effortnya harus luar biasa ya. Iya betul. Kayak mulai itu misalnya kita harus melakukan apa tada arusan ya kan. Itu kan yang biasa dilakukan. Sekarang juga di mesip-mesip itu kan masih masih berlaku ya balikis ya. Di mesip-mesip sekarang itu kan kayak mulai masih rame orang di sana gitu setelah sholat tarawih nggak pulang lagi lanjut tada arusan sampai nanti sahur dan sholat subuh. Nah itu tadi untuk mendapatkan keutamaan di 10 hari terakhir ini salah satunya adalah malam layratul kadar melakukan itikaf. Itikaf ya. Nah jadi mungkin ada tips juga nih mungkin 3 hari terakhir ya Ida ya. Jadi Ida biasanya kalau sholat tarawih langsung witir atau memang menunggu tahajud biasanya atau beberapa hanya beberapa hari aja nih. Iya. Jadi kan katanya kan kalau kita mau apa mendapatkan malam layratul kadar kan banyak memaksanakan ibadah tuh jadi setelah sholat tarawih ini sekarang nggak langsung witir gitu karena nanti supaya bisa masalah masalahkan sholat tahajud gitu kan ya. Tapi katanya sebenarnya sholat witir terus juga nggak masalah ya. Ya itu pakarnya deh. Ya pakarnya sendiri deh. Jadi carilah referensi yang terpercaya dan juga dengan hadis juga ya. Kita cari ada dalilnya apa yang kuat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau yang kita tahu ya sebuah awamnya gitu ya. Jadi kalau sholat tarawih kemudian kita menunggu sholat tahajud. biasanya itulah kiamun layu kita lakukan di malam 10 malam terakhir. Tapi kalau mau melakukan setiap malam selama bulan Ramadan ini juga boleh. Iya betul sekali. Jadi apa kesempatan itu karena kan kita akan tunggu lagi nanti satu tahun ke depan insya Allah ya kalau kita besok masih ada gitu. Masih masih diberikan umur gitu kan ya pemirsa. Jadi kesempatan itu jangan sampai disiasiakan di malam-malam terakhir ini gitu. Nah kalau balik lagi tadi sholat kiamun layu sholat tahajud tadi balikis ya kan. Sholat tahajud ya disitulah kesempatan kita untuk meminta ampun kepada Allah SWT gitu kan. Di malam yang hening meskipun di apa Ramadan ini malam itu nggak pernah hening ya. Kalau di Aceh tuh bener-bener rame kan. Iya memang ada yang tadarusan dari sholat tarawih sampai dengan subuh nanti gitu. Jadi ngaji mulu gitu ya. Kalau hening takutnya nggak bangun sholat. Makin tidur gitu ya. Jadi kesempatan juga sih sebenarnya kita terjaga gitu ya untuk kita melaksanakan ibadah gitu kan. Jadi memang sih kalau dekat rumahnya aku tuh ya baltis sekarang ini kan kalau kemarin mungkin tadarusnya itu yang kedengeran apa di mikrofon yang didengar sama masyarakat tuh ya sampai jam dua atau sampai jam tiga gitu ya. Nggak sampai subuh gitu ya. Nggak sampai jam sahur lah gitu ya. Kalau sekarang itu memang gitu berhenti baru masuk sahur gitu ya. artinya kan memang sekarang itu mesjid-mesjid itu di apa di pemutusnya masyarakat lagi rame-rame nya melaksanakan kiamulai melaksanakan ikhikaf gitu kan. Jadi itu juga bisa apa menjaga kita-kita yang di rumah biasanya kan ibu-ibu ya kayak kita ibu-ibu yang punya anak-anak kecil kan tinggal di rumah. Kita juga ikut beribadah di rumah karena mendengar nih dari luar aja kan. Tadarus-tadarus dari mesjid-mesjid ya. Nah kalau dari Ida ada gak sih cerita-cerita sebenarnya cerita lucu gitu ya. Sebenarnya udah niat gitu untuk sholat tahajud gitu. Tapi ada. Ada pasti. Ada banget. Tapi nanti nih kita ceritanya maksud ya. Karena ceritanya mungkin akan ada nih panjang banget gitu ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana setelah satu ini kami kembali di Ramadhan Penuh Cerita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah dari catatan KPPN pada Aceh Pergilah itu apa? Dari pencapaian sehat dari kualitas dan anggaran tersebut terbesar itu adalah penuh jadi dalam konten Aceh kita melihat rutan jantung di dalam jantung karya resmi di dalam jantung kita melihat itu dia yang mudah-mudahan di dalam jantung ini. Terima kasih. Pernah, udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu udah gak terwujud gitu. Oke mau Vina rencanain, mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Jangan berharap kaya dari nulis buku. Pesan penting apa sih Vina yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Mampu Ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya Aku Mampu. Kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita. Masih dengan Barkis dan Ida tentunya kita bakal banyak cerita tentang bulan Ramadan. Iya, kali ini tentang masjid saya tadi pemirsa mohon ampunan di bulan penuh yang berkah. Salah satunya tadi kita udah bahas ya malam Ramadan Tukadar gitu ya. Terakhir tadi Balkis itu soal tentang tahajud ya, sual tahajud ya Balkis ya. Nah pemirsa di rumah juga saya yakin nih udah banyak banget melakuin ibadah di bulan Suci Ramadhan. Salah satunya juga tahajud. Mungkin udah lengkap banget setiap malam udah melakukan sual tahajud ya Balkis ya. Karena ini adalah kesempatan banget untuk kita melakukan ibadah. Jadi tahajud sebaiknya kita lakukan terus nih tiga malam terakhir ini ya Ida ya. Jadi juga kalau sholat tahajud kira-kira ya kalau dari Ida itu biasanya gimana? Ritualnya gimana tuh? Ya sholat tahajud ya sholat tahajud. Kalau ritualnya gimana? Nah kadang kan ada orang gitu ya punya rutinitas biasanya mereka kadang kurang paham ternyata sholat tahajud itu harus kita tidur dulu. Harus ada tidur gitu. Jangan langsung kayak mulai gitu gak ada tidurnya. Nungguin sholat tahajud habis sholat tarawih langsung sholat tahajud gitu. Sebaiknya kita tidur dulu gitu ya. Tapi jangan tidur sampe sepul sampe beda sahur-sahur. Udah kok sholat aja tapi dimimpi gitu ya. Ya karena kan sholat tahajud ini dilaksanakan di dua per tiga malam ya. Sepertiga malam ya. Sepertiga malam. Dua per tiga gimana itu ya? Di sholat. Itu kayaknya belum malam ya. Masih sholat tarawih orangnya gitu dua per tiga. Di sepertiga malam terakhir. Jadi belum udah malam banget tapi belum fajar. Belum pagi gitu ya. Dan di situ kita lakukan setelah sholat tahajud itu lakukan zikir gitu ya. Itu juga sih sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan iktikaf nih. Biasanya. Nah kalau kita di Aceh itu kan ada budaya tuh. Ada sebagian masyarakat yang memang spesial. Kani bilang suci ramadhan itu melakukan suluk namanya. Suluk itu seperti apa sih? Ya iktikaf. Iktikaf. Jadi kalau iktikaf mungkin yang biasa kita tahu tuh yang dilakukan di masjid. Di masjid itu dari gak pulang-pulang tuh di masjid. Kan iktikaf itu biasanya ngelakuin ibadah. Puasa udah pasti karena wajib. Kemudian selama iktikaf itu kan berkis ada berzikir di sana. Salawat. Kemudian mengurangi aktivitas sosial. Jadi gak berkumpul. Gak sempet nih ngobrol-ngobrol kayak kita sharing-sharing. Jadi gak teringat tentang dunia lah istilahnya gitu ya. Betul-betul fokus untuk akhirat. Ya kita belajar gitu ya. Makan dan minumnya juga dikurangin, Balkis. Oke jadi makannya gimana? Tapi tetap harus makan. Karena kan kuasa. Ganti kurus kering. Tetap ada sahur, ada berbuka gitu ya. Kemudian ya dikurangin lah gitu ya. Gak kayak biasa. Tidak berlebihan gitu ya. Yang secukupnya aja. Bener. Biasa kan kalau di suluk itu malah sampai pakai kelambu-kelambu gitu ya. Atau malah kalau kita ikut di pesantren-pesantren itu gitu ya. Atau dayah yang ada di Aceh gitu sebagian besar tuh mereka memang ada bilik-bilik masing-masing gitu. Di sana tuh mereka melaksanakan iktikaf ya itu ibadah-ibadah tadi berzikir, bersalawat, membaca Al-Quran gitu. Kegiatan ibadah terus ya. Bener. Jadi tuh kayak lebih kusyuk banget kan karena kan di bilik sendiri gitu ya. Jadi mohon ampun kepada Allah SWT melaksanakan ibadah sekusyuk mungkin yang harapannya itu. Oke kira-kira kalau dari Ida ada rencana? Untuk tahun depan insya Allah. Udah pasti dong. Untuk tahun ini belum sampai suluk gitu ya. Tapi untuk memperbaiki ibadah. Tapi tentunya setiap umat muslim ya harus punya target ibadah itu semakin hari harus semakin meningkat. Bener gak Balqis? Bener dong pasti ya. Nah pasti kalau misalnya dari kaum ibu-ibu gitu ya yang ada anak. Kira-kira sedih gak sih? Karena gak ada iktikaf gitu ke masjid ataupun untuk melakukan suluk. Apakah juga akan mendapatkan malam Lelatul Kadar? Oh dapet dong. Dapet ya? Ada aktivitas ibadah yang lain yang bisa dilakukan. Karena kan perempuan ini terbatas ya. Iya terbatas ya. Ada masa cutinya juga ya. Karena kan di bulan suci Ramadan itu sekecil apapun amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh SWT. Dan satu lagi ingat pemirsa apapun itu semuanya harus atas ridho Allah ya kan. Jadi Allah yang berkehendak. Bener gak sih Balqis? Bener bener bener. Jadi mau kita bilang ibadahnya harus ya kalau mau dapet ampunan ya bener bener iktikaf lah. Gak di rumah. Kok tiba-tiba mamanya hilang gitu ya. Gak gitu. Kita mengajarkan anak kita sebaik mungkin aja untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ini pahalanya luar biasa banget. Luar biasa. Langsung nih ibu-ibu yang ada di rumah gitu ya. Semangat untuk ngajarin anaknya beribadah di bulan puasa. Karena kan mempersiapkan generasi Islam di masa depan gitu ya. Dengan ibadah yang baik. Harapannya pasti mereka bisa menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Jadi ibu-ibu di rumah jangan khawatir. Waduh ini enak banget bapak-bapak ini bisa itikaf gitu ya. Karena gak susah gitu ninggalin anak karena ada ibunya gitu ya. Tapi jangan khawatir karena ibu mengemban tugas menjaga anak-anak bapak beribadah dapat juga pahalanya. Dapat juga pahala. Berarti ini kalau ada bapak-bapak yang ada di rumah gitu ya. Ibu-ibunya juga harus kamu sholat sana gitu ya. Sholat di masjid gitu ya. Biar ngalir ya. Banyak kegiatannya. Ini juga mungkin sekarang kebanyakan udah melakukan itu ya. Iya. Nah Ida kalau ngomongin lagi tentang malam layak tul kadar ini. Pernah gak sih kalau misalnya kalau bakis di tahun lalu gitu. Kayak ngerasa ini adalah tanda-tanda dari malam layak tul kadar gitu. Perasaan kayaknya ini agak hening, agak adem. Tapi kita tidak mendapatkan malam layak tul kadar. Tapi perasaannya ini kayaknya seperti malam layak tul kadar gitu. Karena kan memang di hari-hari terakhir itu kita mikir nih. Kita udah tahu nih akan ada malam layak tul kadar. Bener gak sih? Iya. Tapi di malam terakhir, di tempat di malamnya yang keberapa kita gak tahu. Tapi katanya kan kita bisa rasain. Karena sih kalau pagi gitu kita bangun kayaknya agak lebih tenang gitu kan. Kemudian harinya kayaknya gak terlalu panas. Teduh gitu. Kemudian ada embun paginya lebih banyak ya katanya ya. Di pagi hari. Jadi itu mungkin beberapa tanda-tanda di malam layak tul kadar. Iya tadi malamnya itu malam layak tul kadar gitu. Dan ini kan biasanya terjadinya malam-malam ganjil ya. Berarti mulai sepuluh terakhir itu berarti 21, 23, 27, 29 itu gak jadi salah satunya ya di antara itu gitu ya. Iya, iya bener. Mungkin kan tapi katanya juga sih sepuluh malam terakhir ini tetaplah beribadah dengan baik. Intinya itu aja sih. Iya bener sih. Karena semua orang pasti kalau dia muslim yang baik ya. Ingin meningkatkan ketahuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti bener-bener melaksanakan ibadahnya sebaik-baiknya. Untuk mendapatkan malam layak tul kadar. Karena kan malam terbaik gitu ya. Nah tantangannya yang luar biasa juga sih sebenarnya di sepuluh hari terakhir. Bener gak sih Balki? Iya. Karena udah mulai. Udah mulai bikin kue. Iya betul. Jadi banyak aktivitas dan rutinitas gitu ya. Belum lagi. Udah beresin rumah, dekor rumah. Terus ngapain lagi? Ngurusin anak gitu. Ngurusin anak. Sebenarnya yang bikin gak kelar-kelar bikin kuenya gitu ya. Ngurusin anak dulu gitu ya. Jadi pekerjaannya panjang. Makanya sepuluh hari terakhir itu adalah yang betul-betul banyak rintangannya juga. Belum lagi harus ini nyari baju lebaran. Iya. Hunting dulu ya mak-mak itu. Kalau siang lemes gak nyari gitu kan. Malam gitu habis buka puasa gak selalu terakhir lagi udah keliling nyari baju lebaran. Baju lebaran banget ya. Iya. Iya banget ya. Kasian ya gitu ya. Sekarang kan. Waktunya tuh bener-bener diatur banget ya. Untuk bisa beribadah ya. Memisahkan antara dunia dan akhirat tuh memang berat. Tapi utama kalah akhirat gitu ya. Mudah-mudahan ya Balki. Kita bisa melakukan ibadah terbaik lah. Di bulan ini ya gitu ya. Nanti apapun yang kurang gitu kita bisa memperbaikinya di tahun depan. Insya Allah semoga kita bertemu kembali di bulan Ramadan di tahun depan. Ya memang ya kalau Ida, Balkis ini di bulan Ramadan kali ini juga penuh rintangannya. Karena apa? Karena sambil menyusui juga. Jadi memang lelahnya tuh terasa banget. Jadi ada aktivitas pekerjaan juga. Kemudian kita memfokuskan ke ibadah. Apalagi kalau anak yang usia satu tahun setengah tuh tau ya lagi aktif-aktifnya ya. Iya bener banget. Jadi ngejar-ngejar gitu ya. Ngejar-ngejar gitu ya. Ngejar-ngejar lagi sholat bisa-bisa di belakang punggung kita gitu. Aduh. Tapi itu dapet pahala juga sih. Pahala juga ya gitu ya. Betul-betul sabar gitu ya. Astagfirullah. Ngucapnya banyak gitu ya. Mudah-mudahan. Nggak doanya kan jadi lain gitu ya. Mudah-mudahan ini dapet pahala yang banyak juga nih dari Allah SWT gitu ya. Tapi balikis ya kalau balik lagi ke bulan ampunan yang penuh berkah ini. Setiap apa yang kita lakukan itu kan artinya dapet pahala dan keberkahan. Kalau berkah itu kan semacam ini ya. Kayak hikmah ya. Kita tuh dapetnya nggak langsung disipu. Jadi gimana? Tapi nanti gitu ya. Misalnya berkah. Misalnya nih berkah sahur. Misalnya kita udah makan sahur, memberikan makan sahur untuk keluarga ya. Kita dapet ampunan dari Allah SWT. Sebuah keberkahan ya. Jadi maksudnya kita kerjakanlah segala sesuatu itu dengan ikhlas. Intinya itu sih. Jadi agar kita mendapatkan keberkahan. Nah ngomongin tentang sahur. Udah tinggalan sahur nggak sih berapa kali di bulan ini? Itu wajib ya. Wajib ya. Itu aktivitas yang mungkin selalu ada di bulan ampunan. Kayaknya memang harus ada. Harus ada. Tapi nggak apakah di bulan ini, sebulan ini ketinggalan terus sahurnya? Nggak dong. Nggak. Hampir setengah. Nggak, nggak dong. Dua atau tiga kali lah gitu ya. Karena kan ada yang harus dijaga untuk harus tetap sahur. Kan lagi ngajarin anak-anak supaya bisa menjalankan ibadah puasa. Mereka harus ada sahur gitu. Jadi mau nggak mau ibunya juga harus punya alarm gitu ya. Bangun sahur supaya anak-anaknya bisa sahur. Tapi tetap ada yang lewat juga sih. Ada lewat ya beberapa kali ya gitu ya. Iya, dua kali udah lewat. Waduh, luar biasa sih ya. Itu jadi berkah juga sih selama menjalankan ibadah puasa. Semoga mendapatkan malam-malam latul kadar. Mungkin ada hikmahnya gitu ya. Iya, karena bebannya jadi nambah kan waktu itu ya. Ketika nggak sahur, anak-anaknya kan jadi rewel ya. Pasti pertanyaannya itu mulai dari siang itu. Soal zur. Mi, kapan bukanya? Mi, udah boleh buka belum? Mi, masih lama nggak? Mi, ulang-ulang. Terus tau ya, kalau anak kecil udah di rumah ini kan udah mulai libur nih. Di hari-hari terakhir kan udah mulai libur sekolah gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kita bareng di rumah, ya itu. Kalau sempat kayak kemarin nggak sahur. Yaudah deh, itu radio mulai bunyi-bunyi di mana-mana. Umi, umi, umi gitu ya. Bukanya, masih lama nggak gitu ya. Oke nih, nanti kita cerita lagi nih, Mbak Kis ya. Seperti apa sih mohon ampunan yang ada di bulan sejari Ramadan. Kemudian ya yang lain-lainnya tapi salah satu ini. Tetap di Ramadan penuh cerita. Sampai jumpa. 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 luar biasa. Apalagi puasa ya? Iya bener di bulan Suci Ramadan ini. Nah itu juga pemirsa untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita juga. Karena kan kita akan membesarkan mereka mudah-mudahan bisa terjaga dari perbuatan dosa. Iya bener. Jadi memohon ampunan dosa itu setiap saat sih sebenarnya kayak balik ke-9 tadi, apapun itu ya ucapkan astagfirullahaladzim. Iya astagfirullahaladzim. Makanya itu kan penting banget ya. Makanya ketika kita mau melakukan setiap amal perbuatan ya itu harus kita awali dengan bismillah. Supaya apa? Kita terlindungi dari dosa. Dari dosa yang lain. Jadi baca bismillah. Baca bismillah dan astagfirullahaladzim. Kata-kata yang seperti itu harus sering kita lakukan ya. Jadi Mbak Ekis ingat ya Ida ya. Jadi kalau waktu kecil itu jadi ada beberapa teman gitu ya yang kadang-kadang gitu karena tren, karena memang masih belum paham gitu ya. Misalnya sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Jadi keikutan gitu kirain itu adalah sebuah tren gitu. Jadi keren dengan kata-kata yang jelek kita ucapkan. Malahan sebenarnya kalau kita terkejut atau apa sering mengucapkan kata-kata astagfirullahaladzim ataupun hal-hal yang bisa membawa kita syafaat yang baik. Malahan itu lebih baik ya. Tapi memang miris ya kalau kita lihat kalau anak-anak kecil sekarang ya. Banyak ya bahasa-bahasanya gitu ya. Iya bener banget. Jadi kan itu harus dijaga gitu. Jadi bismillah astagfirullahaladzim dan alhamdulillah ketika kita selesai melakukan satu kegiatan yang kenapa mengucapkan alhamdulillah kita sudah bisa melewatinya. Mudah-mudahan tanpa berbuat sesuatu yang berdosa di sana gitu ya. Jadi memang lisan ini bener-bener harus dijaga gitu ya. Karena ada kata-kata apa? Lidahmu, harimaumu. Iya bener. Jadi ya karena kita tadi menjaga dengan kalimat-kalimat Allah tadi, kita terlindungi. Nah satu lagi nih Balqis ya. Untuk katanya ya itu satu keutamaan untuk bisa diampunkan dosa gitu. Jadi saat kita melakukan perjalanan, safar gitu ya. Kita banyak beristighfar kepada Allah SWT. Apalagi di bulan suci Ramadhan nih. Nah itu juga akan salah satu jalan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Oke. Jadi dimanfaatkan mungkin di masa mudik kali ini ya. Mungkin ini kan perjalanannya jauh gitu. Lagi safar juga ya. Iya bener. Menuju ke kampung ya. Jadi astagfirullahaladzim itu zikir tuh sering dibacakan. Betul. Beristighfar sepanjang perjalanan ya. Bayangkan ya dari Banda Aceh ke mana misalnya ke Los Maweni, Balqis. Ya kan udah berapa kilometer itu kan. Beristighfar terus gitu ya. Astagfirullahaladzim. Tanpa terasa gitu. Kita sudah mungkin atur seribu atau berapa gitu. Semoga Allah ampunkan. Jadi luar biasa sih sebenarnya ya di bulan suci Ramadhan ini setiap aktivitas kita itu karena mendapatkan pahala yang berlipat ganda tentu juga diganti dengan ampunan dosa. Aamiin. Iya kan ya. Pasti ini adalah kesempatan yang luar biasa ya Ida. Nah tau gak Ida? Ternyata di malam Laylatul Kadar ini nah kita ada surah-surah tertentu yang baik dibacakan selama 10 malam terakhir. Oh oke. Apa aja itu sih Balqis? Nah sebenernya. Seperti malam namanya Malam Laylatul Kadar. Jadi surah Al-Kadar itu baik loh dibacakan. Sering-sering dibacakan ketika sholat ataupun memang lagi ada aktivitas eh tidak ada aktivitas bisa bacakan surah Al-Kadar. Oke. Jadi ada apa meskipun kita melaksanakan ibadah membaca Al-Quran ada surah-surah tertentu yang punya apa? Keistimewaan ya. Keistimewaan ya. Kita bacakan untuk mendapatkan malam Laylatul Kadar. Iya seru. Berburu malam Laylatul Kadar kita ini ya. Karena nggak tahu ya kapan turunnya ya. Iya. Tadi malam terasa nggak sih? Tadi malam? Ini kita pose ke 27. Tujuh. Insya Allah mungkin Allah laksanakan. Malam Allah laksanakan. Itu makanya kita nggak tahu apa kemarin apa ini ya. Iya. Kita tunggu aja sih memang malam yang berdebar-debar gitu ya. Kita menunggu ini aku dapat nggak sih malam Laylatul Kadar kali ini gitu ya. Yang penting dari diri sendiri sih sebenarnya udah melaksanakan ibadah sebaik-baik mungkin nggak sih gitu ya. Itu tadi balik lagi ke kandang Allah kita mendapatkan atau nggak ya Allah yang berkandang. Ya mudah-mudahan sih ya. Allah yang berkandang ya. Ya. Nah tahu nggak sih Ida kalau kita ngomong pasti kita kan bahas dari tadi kebaikan ya. Melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Tapi yang paling digencarkan 10 malam terakhir ini. Nah ternyata kalau seandainya kita melakukan hal yang jelek gitu. Di malam-malam di bulan puasa ini. Jadi kalau ada yang mungkin perasaran kalau misalnya kita melakukan hal jelek di bulan Ramadan ini dengan mungkin dengan niat yang jelek juga. Nah itu Allah akan menampakkan gitu kepada orang lain katanya gitu ceritanya. Jadi suatu hal yang jelek maka akan terlihat jelek di malam Lai Atul Kadar. Oh gitu. Jadi kebiasaan buruk yang kita lakukan gitu ya. Apalagi di bulan Suci Ramadan. Dan kalau itu bertepatan di malam Lai Atul Kadar maka akan terlihat juga gitu ya. Wah. Makanya hilangkanlah perbuatan kekuatan jelek itu. Ya mudah-mudahan sih sebenarnya kita sudah terlatih ya di bulan Suci Ramadan ini. Mulai dari hari pertama nih Balkis ya melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan sudah terlatih nih. Sampai di hari ke-27 memang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik terus gitu ya. Meningkat ya. Kan setiap puasa kita tuh setiap harinya tantangannya beda-beda nih Balkis. Iya kan. Udah beda kemudian kita bisa lewatin. Mudah-mudahan nanti perbuatan perkataan kita yang sudah baik di bulan Suci Ramadan ini. Kita bisa pertahankan sampai setelah bulan Suci Ramadan. Amin. Tapi gak berhenti di hari raya. Hari raya gitu ya. Jadi hari raya, hari raya aku bebas dari apapun gitu. Hari raya kan satu syawal. Iya, iya. Jangan hanya sampai bulan syawal aja gitu ya. Tapi berlanjut terus nih pemirsa di rumah sampai. Sampai sepanjang tahun. Iya sepanjang tahun sepanjang hidup kita. Iya. Bener gak? Untuk menjaga itu kan balik lagi tadi ke komitmen dan konsisten kita dalam melaksanakan ibadah itu. Kalau kita sudah komit dan konsisten menjaga ibadah kita itu terus baik. Ya mudah-mudahan Allah juga menjaga diri kita ya. Iman kita sehingga kita terus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Amin. Nah tau gak sih kalau dari Bakis sendiri ya ida ya. Nah ternyata pada tahun ini Bakis mencoba untuk melakukan ibadah. Misalnya kebiasaan ibadah itu sebelum bulan Ramadan kemarin. Jadi biasain untuk sholat duha. Jadi walaupun misalnya kayak Bakis ada kegiatan lain gitu ya. Walaupun di kantor gitu biasain untuk sholat duha, baca al-mat surah. Dan ketika di bulan Ramadan ini jadi benar-benar bisa untuk membiasakan diri melakukan berbagai ibadah. Agar memohon ampunan di bulan yang berkah ini ida gitu. Benar sekali. Dan itu kan ya karena terlatih tadi ya. Pemirsa di rumah juga pasti yang sekarang sedang menyaksikan kita. Wah benar banget nih kita sudah melakukan banyak ibadah. Mudah-mudahan kita bulan latihannya itu berhasil gitu ya. Jadi benar-benar bisa dilakukan nanti. Karena tadi kan kayak balik cerita kan dari awal udah mulai dilatih dulu gitu ya. Akhirnya jadi rutinitas. Iya sih benar-benar jadi rutinitas di bulan Ramadan kali ini. Itulahnya kayak kita lari gitu ya. Kita pemanasan dulu. Jadinya sebelum Ramadan kita pemanasan dulu. Dan saatnya kita maraton di bulan Ramadan. Wow. Satu bulan itu bukan waktu yang singkat ya. Tapi terasa singkat karena hari ini udah masuk ke hari 27. 27 Ramadan. Masya Allah. Benar sekali. Jadi kayaknya jangan sampai sia-sia. Ini tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan target yang paling utama gitu ya. Nah pemirsa nih kita lanjut lagi tapi setelah yang satu ini ya. Iya. Karena ada cerita yang seru lagi yang mau kita ceritain ke pemirsa. Jangan kemana-mana kami kembali di Ramadhan Penuh Cerita. Orang-ambata Cerita. Duty Yen. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton